Pemirsa kita menuju ke informasi yang pertama Menanggapi banyaknya anak buah kapal yang meninggal dunia saat melaut Saat Polairut Polores Pekalongan Kota lakukan pengecekan kesehatan nelayan Untuk mencegah kasus nelayan atau awak buah kapal meninggal dunia saat melaut Saat Polairut Polores Pekalongan Kota menggelar aksi CKB Atau cek kesehatan berlayar pada puluhan nelayan yang tengah menyadarkan kapalnya di Pelabuhan Pekalongan Pada selasa 23 Mei 2023 pagi Kasat Polairut Polores Pekalongan Kota AKP Nyoman Herwanto mengatakan Aksi CKB yang merupakan program dari dit Polairut Polodajateng ini dilakukan karena melihat Tingkat nelayan dan ABK meninggal saat melaut tinggi selama dua tahun terakhir Untuk itu dalam kegiatan ini dengan menggandeng dokter Polores dan tim kesehatan pelabuhan Para nelayan dan ABK diperiksa tekanan darah, saturasi oksigen, serta riwayat kesehatannya untuk diberikan obat atau penanganan lebih lanjut bagi yang membutuhkan Darinya berharap melalui program ini nelayan semakin sadar untuk mengecek kesehatannya dan bisa melakukannya secara mandiri dan rutin di pelabuhan setempat sebelum berlayar sehingga kasus kematian nelayan saat melaut bisa dicegah AKP Nyoman juga mengatakan kesehatan menjadi hal penting terlebih bagi para nelayan atau awak buah kapal yang berada di tengah lautan dalam kurun waktu lama saat melaut Untuk itu para nelayan ataupun ABK yang hendak berlayar diimbau untuk bisa mengecekkan kesehatannya terlebih dahulu ke kesehatan pelabuhan setempat AKP Nyoman Herwanto mengungkapkan, cek kesehatan di pelabuhan setempat bisa dilakukan kapan saja dan tidak dipungut biaya atau gratis sehingga pihaknya meminta nelayan memanfaatkannya Yang menambahkan dari data ditpolai rutpol di Jateng, setidaknya di semester pertama tahun 2023 ada 30 orang nelayan di Jateng yang meninggal dunia saat melaut Jadi untuk pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan CKB, CKB untuk kesehatan pelabuhan setiap para nelayan atau ABK kampal yang mau melaut diusahakan untuk cek kesehatan yang terlebih dahulu Jadi selama 2 tahun ini, angka para nelayan yang melaut itu ada peningkatan Contohnya untuk tahun 2022, jadi ABK atau nelayan yang melaut itu meninggal ada 60 orang Kemudian untuk tahun 2003, semester pertama itu sampai 30 orang Itu untuk di wilayah pekalungan kota Pak? Seperti apa Pak? Itu Jawa Tengah Jawa Tengah Ini cek berkala atau gimana kemudian? Setiap berapa kali? Ini merupakan perubahan dari Tepulga Jawa Tengah Itu tadi seperti apa yang saya sampaikan dengan adanya, ningkatnya banyak nelayan yang meninggal waktu laut Makanya untuk mengantisipasi biar setelahnya tidak terlalu banyak orang nelayan meninggal di laut Makanya mengambil, yaitu antisipasi untuk kerjasama dengan binat kesehatan baik dari polis maupun kesehatan terlalu banyak Agar setiap para nelayan sebelum melaksanakan pelayar, melaksanakan pengecekan perubahan Jadi kegiatan ini bukan hanya hari ini saja Itu diwisalkan, jadi menghimpul kepada para nelayan, terus kepada para aplikas sebelum melaksanakan pelayar atau melawat untuk melaksanakan cek kesehatan berbeda Sifrobani, Batik TV, melaporkan